Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya di channel hobi bonsai bali Apa kabar anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun Nah, di video kita kali ini kita akan membahas satu buah masalah Yang biasa kita temui atau sering kita temui pada saat kita menanam satu bakalan bonsai selut Dimana perkembangan bahan bonsai yang kita tanam tidak begitu bagus Dalam arti perkembangannya macet Macet dalam arti pertumbuhannya hanya segitu-gitu saja tanpa perkembangan apapun Dan seperti yang sahabat bonsai perhatikan di depan saya Kali ini sudah ada satu buah bakalan bonsai selut Nah, penampilannya seperti ini Ini adalah hasil stek batang dan sudah saya tanam kira-kira selama 8 bulan Dan dari awal buka sungkup Selama 8 bulan ini perkembangannya hanya seperti ini ya Bisa sahabat bonsai perhatikan Tunas yang tumbuh hanya segini saja Ya, walaupun tumbuh anak tunas tapi perkembangannya tidak begitu bagus Nah, normalnya kalau suatu bakalan serut yang sudah berumur lama Apalagi sudah 8 bulan Pasti perkembangannya sudah sangat bagus sekali Dan tunasnya yang tumbuh sudah pasti sangat panjang-panjang ya Dalam hal ini bisa sahabat bonsai perhatikan Pertumbuhannya hanya segini saja Dalam arti apa ya istilahnya macet ya Macet karena hanya mentok di pertumbuhan yang segini saja Nah, nanti kita akan coba cari tahu apa kira-kira penyebabnya Dan bagaimana nanti kita mengatasinya ya Nah, pokoknya saksikan terus video ini jangan kemana-mana Saksikan terus video ini sampai berakhir ya Nah, salam satu hobi Salam bonsai Dan sebelum kita lanjut Kita bisa bandingkan dulu ya Antara bahan yang tadi Yang umurnya sudah 8 bulan Dengan satu bahan lagi yang Ini umurnya kira-kira sekitar 4 bulanan Nah, sahabat bonsai perhatikan Pertumbuhan dari normalnya ya Pertumbuhan dari bahan Yang sudah berumur 4 bulan Seperti ini Yang walaupun juga metode penanamannya sama Ini merupakan hasil setiap batang juga Padahal disini juga bagaimana ya Batangnya agak rusak ya Ada bolong-bolongnya seperti ini Tapi pertumbuhannya bisa bagus Bisa bagus Nah, ini umurnya 4 bulan Sedangkan ini Kondisi batangnya bagus Kondisi batangnya baik Di setiap batang juga Tapi setelah 8 bulan Pertumbuhannya hanya seperti ini saja Nah, nanti kita cari tahu Apa penyebabnya kira-kira Dan bagaimana kita mengatasinya Dan sahabat bonsai Setelah kita tadi Bongkar potnya Dan kita cek bonggolnya ternyata Akarnya Tidak tumbuh sama sekali ya Dan bisa kita lihat disini Terjadi semacam Apa ya Pengbusukan di bonggol Dan Di bagian batang yang lain Juga terlihat Ini Mau Gimana ya Pertanda mau busuk juga Nah, nanti kita Bisa lakukan Stek ulang ya Untuk bahan ini Nanti kita Potong dulu bagian ini Dan kita lakukan Stek ulang Nah, bisa saya berusaha Perhatikan ya Ini Ini juga agak busuk Sehingga Apa namanya Akarnya tidak mau tumbuh Dan berkembang Dan bisa dipastikan Tunas yang tumbuh ini Cuma Mengandalkan Kambium saja Sebagai sumber makanan Makanya bisa tumbuh Tapi untuk Bahan serut sendiri Tergolong istimewa ya Nanti kita bisa Apa namanya Stek ulang Nanti kita potong-potong dulu Kemudian kita Baru tanam ulang lagi Dan sekarang Kita bersihkan dulu Bagian Atau pukas Bongrol Yang mengalami Pembusukan tadi Dengan Cara Dipotong Seperti ini ya Nanti diharapkan Setelah kita Melakukan Proses Stek Stek Batang ulang Nanti kita harapkan Agar Tumbuh akar Di bagian Batang Yang kita potong Sekarang Dan kita Memotongnya Agak ke atas sedikit Dengan jarak Yang lumayan Karena Apa namanya Untuk menghindari Tertinggalnya Bekas-bekas Pembusukan tadi Agar tidak berpengaruh Kepada Proses stek Nanti ya Dan ini Cabang-cabangnya Juga Saya pendekkan Untuk menambah Bentuknya Agar agak Bagus sedikit Dan nanti Rencananya Ini akan saya Bagi dua Karena Setelah saya lihat tadi Bentuknya Agak Memengkak ke atas Jadi kita Bagi dua Saja Dan bagian Yang Atas Bisa kita Pakai Sebagai Bahan Stek Lagi Nanti kita Stek Biar Dapat tambahan Modal Ya Nanti Yang mudah-mudahan Bisa nanti Dipakai Di Kemudian hari Buat Apa namanya Buat Bahan Bonsai Maming Ya Saya lihat Bentuknya Bagus Lumayan bagus Seperti ini Ada Bolongnya Juga Di bawahnya Dan Ya Lumayan Lah Bersaya Tinggal kita Hilangkan Tunasnya Bekas puas Tunas yang tumbuh Tunas yang lama Agar nanti Tumbuh Tunas yang baru Dan kita Pendekkan Beberapa Bagian Cabang Yang tersisa Nanti Di ujungnya Kita akan Bersihkan Juga Nah Kita bersihkan Seperti ini Yang kita potong Juga Agar Nanti Disini Tumbuh Ya Tumbuh Di bagian Tumbuh Tunas Di bagian Bekas Potongan Tadi Ya Seperti ini Kita sudah dapat Dua Buah Bahan Stek Dan Tidak Lupa Juga Bekas Potongan Gergaji Tadi Kita bersihkan Dulu Dengan Pisau Ya Seperti Ini Nanti Biar Kambium Kembali Seperti Semula Kembali Segar Karena Seperti Yang Saya Sering Bilang Di Video Sebelumnya Bahwa Gesekan Gergaji Sangat Berpengaruh Besar Kepada Kambium Akibatkan Kambium Terbakar Karena Gesekan Bergaji Yang Lumayan Panas Kita bisa Bersihkan Dengan Pisau Agar Kambium Kembali Segar Nanti Diharapkan Di Ujung Kambium Ini Akan Pembang Tunas Tunas Baru Yang Nanti Akan Bisa Menopang Perkembangan Atau Pembang Bahan Bonsai Kita Dan Proses Pembersihan Ini Karena Menggunakan Pisau Kita Harus Dengan Hati Hati Agar Nanti Tangan Kita Tidak Terkena Pisau Tangan Hati Hati Dan Fokus Nah Seperti Ini Dibersihkan Saja Di Ujung Ujung Dan Nanti Juga Setelah Ini Kita Bersihkan Pake Air Kita Sikat Seperti Proses Awal Kita Memperlakukan Bakalan Atau Bahan Serut Dan Disini Setelah Kita Bersihkan Dengan Air Setelah Kita Sikat Kita Bisa Oleskan Bawang Merah Seperti Ini Nah Bawang Merah Ini Berdasarkan Pelaman Saya Adalah Tujuannya Untuk Sebagai Perangsang Akar Dan Anti Bakteri Nah Bawang Ini Bisa Mencegah Bakteri Yang Bisa Mengberikan Pengusukan Akar Kita Gosok Di Bagian Bagian Yang Akan Ditanam Nanti Nah Ini Bagian Bagian Ini Akan Posisinya Akan Di Bawah Tanah Seperti Ini Kita Gosokkan Kesemua Bagian Dengan Cara Merata Dan Nanti Setelah Proses Penggosokan Ini Selesai Kita Diamkan Sejenak Nah Setelah Itu Baru Kita Akan Melanjutkan Proses Ke Proses Tanam Atau Proses Setek Setek Ulang Nah Dalam Proses Penanaman Setek Ulang Ini Agak Berbeda Dengan Proses Penanaman Awal Pada Bakalan Bonsai Serut Hasil Dongkelan Mumpun Set Batang Perbedaannya Disini Terletak Pada Kita Tidak Usah Menunggu Lagi Mengering Akar Terlebih Dahulu Sebelum Menanam Karena Disini Kasus Ini Setek Ulang Jadi Kadar Getah Pada Bahan Bonsai Selur Kita Sudah Relatif Sedikit Jadi Kita Tidak Usah Lagi Menunggu Mengering Getah Karena Ditunggu Sebentar Saja Getah Sudah Agak Keling Dan Siap Untuk Ditanam Lain Soal Dengan Kita Semisal Bahan Kita Dari Hasil Dongkelan Awal Dari Hasil Setek Batang Awal Kita Harus Menunggu Getah Sampai Benar Benar Kering Bisa Kita Tunggu Satu Dua Tiga Hari Sampai Kering Setelah Itu Baru Kita Bisa Melanjutkan Ke Proses Tanam Dan Seperti Proses Yang Sering Saya Lakukan Proses Setek Batang Kali Ini Juga Menggunakan Polybag Sebagai Tempat Menanam Dan Medianya Masih tetap Sama Yaitu Tampuran Antara Pasir Pasir Biasa Dan Sekam Bakar Dan Disini Perlu Ingat Setelah Kita Melakukan Penanaman Kita harus Ikat Bagian Tanaman Dan Polybag Agar Posisinya Semakin Kuat Nanti Nanti Kita Ikat Seperti Ini Melintang Dari Bawah Ke Atas Dan Kita Juga Harus Ikat Di Samping Agar Ada Sedikit Yang Menopang Bagian Samping Agar Posisi Dari Bahan Bonsai Yang Kita Tanam Tidak Bergerak Kesana Kesini Ya Ya Biar Kuat Seperti Ini Tali Ini Bertujuannya Untuk Menopang Menopang Pergerakan Agar Tidak Gampang Terlepas Pasal Tanah Juga Kita Seperti Biasa Kita Sungkup Dengan Plastik Kantong Seperti Ini Dan Seperti Biasa Kali Ini Saya Menggunakan Plastik Kantong Ukuran 2 Kilo Karena Ukuran Dari Bahan Stek Kita Juga Relatif Kecil Jadi Plastik 2 Kilo Ini Sudah Cukup Untuk Seluruh Bagian Dari Batang Bahan Bonsai Kita Dan Untuk Bahan Kedua Juga Sama Kita Pelakukan Seperti Di Awal Juga Seperti Bahan Kita Yang Pertama Tapi Disini Ada Sedikit Perbedaan Lagi Biasanya Kita Pada Saat Saya Menanam Kita Siram Dulu Bahannya Siram Dulu Bahannya Sampai Benar Benar Tembus Ke Bawah Dan Baru Kita Sungkup Nah Disini Kasusnya Berbeda Karena Media Yang Saya Pakai Disini Sudah Benar Benar Basah Jadi Saya Rasa Tidak Perlu Lagi Untuk Disiram Cukup Dengan Menggunakan Media Itu Saja Yang Kadar Airnya Menurut Saya Sudah Lumayan Tidak Perlu Lagi Melakukan Penjelaman Seperti Ini Dan Kadar Air Ini Berasal Dari Air Hujan Karena Beberapa Hari Disini Turun Hujan Lumayan Lebat Dan Kebetulan Dari Sebelumnya Media Ini Sudah Saya Campur Dan Hujannya Untuk Persiapan Kalau Saja Saya Dapat Bahan Bonsai Lagi Dan Saya Tidak Usah Lagi Untuk Mencampur Media Jadi Saya Biarkan Dipot Saja Dan Seperti Yang Saya Belah Saja Medianya Sudah Basah Dengan Air Hujan Jadi Tidak Usah Lagi Kita Siram Bahannya Karena Kita Tahu Sendiri Juga Bahwa Bahan Bonsai Serut Itu Gimana Yang Tidak Suka Dengan Terlalu Banyak Air Karena Habitatnya Yang Kita Tahu Habitatnya Adalah Di Gunungan Dan Di Daerah Yang Kering Yang Kadar Airnya Juga Relatif Sedikit Jadi Jadi Bisa Dipastikan Bahwa Walaupun Kita Apa Namanya Berikan Air Sedikit Atau Kadar Air Dari Medianya Sedikit Yang Bisa Dipastikan Bahan Bonsai Serut Kita Sudah Bisa Tumbuh Dengan Baik Dan Bisa Subur Dan Terhindar Dari Pembusukan Akar Dan Perlu Dihat Juga Dalam Proses Menyuntupan Kita Harus Mengikat Bagian Bawah Plastik Sungguh Kita Dengan Kuat Dengan Tali Seperti Ini Nah Tujuannya Untuk Meminimalisir Masuknya Udara Dari Luar Karena Kalau Udara Luar Masuk Bisa Mengakibatkan Penguapan Yang Berlebih Pada Batang Sehingga Bisa Memperlambat Pertumbuhan Tunas Seperti Ini Dan Sahabat Bonsai Itu Dari Proses Dan Ternyata Setelah Kita Cek Bahannya Kita Bongkar Potnya Ternyata Bahan Bonsai Sebut Kita Memiliki Masalah Pada Bagian Bonggolnya Yaitu Bonggolnya Mengalami Pembusukan Sehingga Mengakibatkan Akarnya Sama Sekali Tidak Tumbuh Dan Juga Mempengaruhi Ketumbuhan Dari Cabang Cabang Yang Sudah Tunas Yang Sudah Tumbuh Di Awal Menjadi Tidak Berkembang Sama Sekali Alias Macet Dan Tadi Kita Sudah Atasi Dengan Cara Setiap Batang Ulang Jadi Bagi Para Sahabat Bonsai Yang memiliki Bahan Serut Yang Memiliki Masalah Seperti Bisa Kita Atasi Dengan Salah Satu Cara Yaitu Dengan Cara Setiap Batang Ulang Dan Untuk Kali Ini Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Saya Yang Mula Mula Nanti Video Saya Ini Bisa Menghibur Inspirasi Dan Bermanfaat Bagi Para Sahabat Bonsai Dimanapun Berada Dan Terima Lagi Terima Kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Ini Aktifitas Salam Satu Hobi Salam Bonsai